Niatnya bagus Niatnya bagus Tapi kan Ya Intinya kalau menurut saya Saran-sarankan saya Forum ini bisa Bagus Tinggal hati-hati Jadi menghimpun orang Harus orang-orang yang Sepakat dulu Sepakat untuk Tujuannya apa Jangan sampai lain nanti Menghimpun Tapi dia nyak-nyak lain Ini beda kan Lain nanti bisa Pusir sendiri kan Iya Jadi Pertama memang Kita harus menghimpun orang yang sudah selesai juga dengan dirinya Tidak mudah berarti Bayangkan Orang yang kita himpun Orang yang memang Tidak lagi Mendapat kesulitan apapun kan Jadi dia mau berdarna bakti aja Dia mau Berikan pikiran Ya kan Tapi kalau dia masih Terbebani dengan Untuk keluarga Wah itu berat gue tuh Kita ini kan Sudah berumur Saya udah Wopat Pohopu Lain gak pilih Wopo Kebetulan Darnas Jadi Tidak Tidak mudah Nah saya kan Bisa begini ya Karena memang Masih bekerja disini kan Disini umurnya ya Onibusia Asal Oktober ini Oktober ini Onibusia Kalau mu Maret akan datang Pukul Oktober sehat kita, sehat membahas kita sering nonton juga ada berubah itu ya saya itu keluarga susah di kampung itu makanya saya tahan banting gitu tahan banting jadi sekolah pun saya dulu kan antara bisa dan tidak bisa kan iya kan oke cukup jadi nanti gini ini kan baru permulaan permulaan mungkin nanti kita kita bisa buat lagi nanti pertemuan kita ngobrol sama Jasudin dan sambil kita cari-cari bagaimana bentuknya ini supaya ada apakah karena yang kalau saya bisa pahami yang saya sampaikan juga saya sampaikan juga tadi kan bayangan saya sih memang terlalu luas juga nih cakupannya kan gitu kan dan dan itu sebenernya tau kan sampai penerbitan kita lah ya terus gampang kita membuat gregasan apa ini dari online mau penerbitan agak ya pokoknya ya penerbitan misalnya kan kita kebayang kan yang diperlukan ini ini kita merekrut orang seperti ini kita maunya segmennya apa mau ekonomi mau budaya atau apa kan gitu kan tapi kalau kalau begini kan saya jujur aja saya gak gak ngerti saya bagaimana memulainya dan bagaimana mengukurnya kan gitu kan tapi saya tetap menghargai gregasan ini ya kan maka saya bilang kita sebutlah pertemuan ini pertemuan awal penjajahkan nanti mungkin kita bertemu lagi di lain waktu pada saat itu mungkin kita sudah punya punya pikiran kan jadi apa-apa gitu kan kalau sekarang jujuran saya betul-betul saya gak punya bayangan nanti bagaimana apanya kan biasanya kan karena ini kan semacam LSM juga kan kalau dalam pengertian lain kan LSM juga kan gak bisa tidak iya kan bedanya kan ini kan LSM yang bermaktabat izinnya perkumpulan iyalah perkumpulan kan jadi di warung mohon sebetulnya kan seadar doi baik kalau perlu nasihat ada 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 di si 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 di di bisnis Indonesia nah kabur di di sini ada orang yang penasihan jadi penasihat jadi kepercayaan diri namin kita berdua selesai ingin berbuat juga sih untuk orang-orang bukan, anggota sebetulnya kebetulan kan saya kan terikat dengan aturan yang ada di kantor ini kan saya kan masih organik saya kan sekarang malah ketua di onderdaksi media group kan seluruh media seluruh media dia cetak, elektronik, radio saya kan tetap ada redaksinya jadi memang kita memang menarang orang yang ada dalam grup ini ada nyambi jadi begitu dia nyambi terkena aturan dia dia harus diselesaikan jadi jadi saya secara moral aja saya nanti ikut ini juga dulu kan si Nuri minta saya juga di korannya itu dulu kan di Merdeka di Merdeka saya 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 sampai jadi aku misalnya 2 tahun misalnya tertulis emang itu dia redaksikan sebagai apa lembaga yang harus menjaga moral gitu alai gua meroha kan kata-kata layon kan tidak terlalu tidak terlalu sama-sama mertu garang di hari ini dulu jadi pokoknya kita ikut-ikutan sesekali misalnya kita ada pertemuan hadir kita kan tapi yang penting tidak tidak ada di atas putih kan tidak formal tapi kita hadir apa-apa nanti kita sarankan siapa yang bisa kita ajak supaya ada payungnya kan ya kan pasti ada nanti kita bisa ajak orang mudah-mudahan pandemi ini bisa 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 redakan kita boro-boro kan betul-betul sarga itu raya kita 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 terus cepat menepukkan pengetatan wah bangkrut ini ini berat kita ini grup ini karena sudah terlangsung besar armadanya kan mau di PHK nggak mungkin itu 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 tapi emang saya jembatan sekarang dia sekarang di Jawa Tengah dia dia sekarang melakukan penggalangan untuk Dapu di Jawa Tengah bukan untuk dia nah saya nanti baru tahun 29 ke sana ya nanti saya tapi saya ya nanti kita carilah mana orang-orang batak lagi yang mau iya jadi misalnya ada orang-orang yang challenge dari Pemilihan Semarutara JKI iya kan kan kalian kan juga bisa nulis kan kan kita tulis dia kan nah kita bisa kita taruh di sip atau di apa kan iya kan nah itu kan bagus kan iya kan nah itu kan nanti bupati atau apa kita bisa kita 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 colek-colek sedikit lah kan yang gitu yang penting dan begini jangan jorok aja kan itu iya kan ikut temur aja adung mana kurajain tak kurajain iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan